Bang, 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 bang Bang, spill dong latihan pantat buat ibu rumah tangga di rumah Oh, latihan buat ibu rumah tangga di rumah Oh, boleh, boleh, boleh Nah, buat temen-temen nih Kalau misalkan pengen latihan di rumah Nggak perlu kalian pakai alat-alat yang berat-berat nih Buat ibu rumah tangga Nih, lihat nih Bang Kris disini punya botol Udah diisi air ya Temen-temen tuh Udah diisi air Kurang lebih ada di angka 600 mili Nah, sekarang kita akan langsung mulai aja untuk latihannya Eh, tapi sebelum latihan kita minum preko dulu Biar lebih bertenaga Nah, sekarang udah siap nih buat latihan Sekarang langsung mulai aja ya Untuk yang pertama Ini kita akan jadikan beban temen-temen Tapi bebannya kita taruh di shoulder seperti ini Kemudian kita duduk dan berdiri Satu Ambil nafas Kemudian buang Nah, kalau dari samping kayak gini ya Posisinya Ambil nafas Buang nafas Ambil nafas Buang nafas Nah, ini akan menjadi beban tubuh kalian Selain beban berat badan kalian sendiri Nah, bang Aku belum pernah olahraga Misalkan kayak gitu Nih, kakak bisa pakai ini Lihat Kursi Jadi kakak langsung duduk-duduk di kursi ya Teman-teman ya Nih, buat teman-teman yang belum bisa squat Oke Tangannya di sini Kedepan Disilang Jadi bebannya pakai tangan aja Turun ke bawah Ambil nafas Kemudian buang Turun ke bawah Ambil nafas Kemudian buang Lakukan 12-15 kali repetisi Nah, sekarang gerakan yang kedua Oke Kita masih menggunakan ini ya teman-teman Nah, kita menggunakan split squat Kayak gini Tuh Posisinya buka selebar bahu Terus kakinya mundur satu Kayak gini Oke Ambil nafas Buang Ambil nafas Buang Nah, kanan 10 Kiri 10 Nah, kayak gini ya Ambil nafas Buang Ambil nafas Buang Buat yang belum ada bebannya Boleh pakai tangan aja bebannya Kayak gini Ya, tuh Silang seperti ini Ya, tuh Oke, ambil nafas Buang Ambil nafas Buang Pastikan posisi badan Lurus ya Antara kepala dan juga lutut Seperti ini Jangan seperti ini Jadi seperti ini ya teman-teman Tuh Ya, ambil nafas Buang Oke, sekarang kita lanjut Gerakan yang ketiga Biar buangnya makin kencang Kita menggunakan intras Teman-teman Bisa pakai di bench kayak gini Atau kalian bisa pakai kursi di rumah Masih menggunakan botol yang tadi yang 600 mili Ya, posisinya disini Teman-teman Oke, turun ke bawah Kemudian buang Turun ke bawah Kemudian buang Nah, kalau yang belum bisa Boleh tanpa beban kayak gini Ya, tangannya disini Ambil nafas Buang Ambil nafas Buang Lakukan sekitar 12-15 kali repetisi Gampang banget kan di rumah Tanpa alat yang berat-berat Dan cuma pakai botol kayak gini doang Mudah-mudahan bermanfaat ya Buat teman-teman ibu rumah tangga di rumah Dan ini tanpa alat Jangan lupa kasih keras Eh, buat pertanyaan berikutnya Langsung komen di bawah ya